Assalamualaikum, hai hai, ketemu lagi di channel aku Kim R Kali ini aku ada inspirasi OOT di celana kulot jeans yang simple bisa untuk outfit kuliah ataupun ngantor ya Setelan kulot jeans ini cocok banget dipadukan dengan atasan tunik ataupun long tunik Karena kanting kulot ini lebar tidak press body jadi pastikan kamu memilih atasan yang simple dan casual Yang pertama ini ada inspirasi kulot plus long tunik dengan detail rimpel Dengan kesan casual yang simple tentunya kamu perlu memilih long tunik yang berbahan katun agar nyaman saat dipakai aktivitas seharian di tempat kerja Dan untuk hijab kamu bisa pilih warna netral ya, bisa hitam ataupun warna krem Style kedua, kulot jeans dipadukan dengan kemeja full kancing depan dengan style kemeja dipakai sebagai outer Gaya casual ini cocok banget dipakai untuk ngantor ataupun jalan-jalan setelah selesai ngantor atau diselesai jam kerja ya Nongki-nongki bareng besti kamu juga Style ketiga, kulot jeans dengan dipadukan atasan blow casual yang simple Style ini cocok banget dipakai ke mall atau jalan-jalan nonton bareng besti atau gebetan kamu Kamu bisa pakai sneakers ataupun sendal selop kesayangan kamu ya Dan tote bag bahan kanvas seperti ini bikin penampilan kamu nampak serasi dan keren Style keempat, kali ini outfit anak kuliahan banget deh Karena kulot jeans ini dimancingkan dengan atasan kemeja polos Kamu juga bisa kreasikan style kemeja seperti di referensi kali ini ya Agar penampilan kamu stylish Agar nampak keren, kamu bisa pilih warna sepatu krem serasi juga dengan warna hijab yang kamu pakai Style kelima, kulot jeans disetelkan dengan blazer crop simple Style kantoran seperti ini cocok untuk meeting ataupun saat jalanin tugas di luar kantor Style ini pun cocok juga dipakai untuk anak kuliahan yang ada jadwal presentasi di kelas Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir Semoga kamu bisa menemukan referensi yang pas dan cocok sesuai style kamu Silahkan tinggalkan komentar kamu mau referensi fashion seperti apa lagi di video selanjutnya Aku akan mencoba share tipsnya nih buat kamu untuk video selanjutnya Thank you and see you Wassalamualaikum